Kita walis seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa tim tamu Bayangkara FC berhasil mempencundangi tuan rumah Persib Bandung dengan skor akhir 1-2 pada lanjutan Liga Indonesia 2019 di Stadion Sejal Karupat, Kabupaten Bandung, Minggu Sore. Kekalahan tersebut meneruskan tren negatif Persib Bandung bermain di kandang sendiri yang hanya mampu sekali menang. Tiga kali imbang dan satu kali kalah. Persib Bandung dipaksa kehilangan poin setelah dipecundangi tim tamu Bayangkara FC dengan skor 1-2 pada lanjutan Liga Indonesia yang digelar di Stadion Sejal Karupat, Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu Sore. Tim tuan rumah Persib Bandung tertinggal lebih dahulu setelah pemain belakang Bayangkara FC, Jajang Mulyana, berhasil melesatkan bola ke gawang Persib melalui sundulan pada menit ke-36 dan membuat skor 0-1 bertahan hingga babak pertama usai. Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan pada babak ke-2 menit 57 melalui sundulan striker andalan Ezekiel Andussel dan merubah skor menjadi sama kuat 1-1. Petaka Persib Bandung terjadi pada penghujung babak ke-2 setelah striker pengganti Bayangkara FC, Herman Zumavo, berhasil memanfaatkan kelengahan pertahanan Persib dan membuat Bayangkara FC menang 1-2 hingga pertandingan usai. Pelatih Bayangkara FC, Alfredo Vera, mengaku senang dengan kemenangan timnya atas tuan rumah Persib Bandung. Kemenangan ini akan menjadi modal berharga bagi Bayangkara FC guna melanjutkan pertandingan selanjutnya melawan PS Tira Persib, Kabo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, gelandang Persib Bandung Kim Kurniawan mengaku kekalahan perdana timnya berasa sangat menyakitkan. Kelengahan fokus pemain di menit terakhir kerap menjadi kendala tim dalam setiap pertandingan dan akan menjadi pekerjaan rumah dalam melanjutkan pertandingan selanjutnya di Liga 1 Indonesia. Kita harus menatap ke depan. Sekalang ada beberapa pertandingan di luar kandang. Mungkin kita lebih beruntung di sana. Kita akan coba memaksimalkan kemampuan kita dan kesiapan kita untuk mind away yang akan datang dengan Pasebayang. Jadi, mudah-mudahan kita bisa ambil 4 poin di pertandingan ekopnya. Kekalahan Persib Bandung ini pun belum mampu menghapus tren negatif saat bermain di kandang. Di mana dalam 5 laga terakhir, tim Persib Bandung hanya mampu bermain sekali menang, 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV